Di kuliah yang barusan kan kita udah bahas tentang Newton's Law of Viscosity. Di situ ada sebuah notion yang disebut Mu Aksara Yunani, yang disebut Viscositas. Atau Viscosity, atau Absolute Viscosity, karena ada Kinematic Viscosity, tapi itu untuk kuliah selanjutnya. Ini adalah properti dari fluida, jadi fluida itu bisa dikategorisasi berdasarkan salah satunya, Viscositasnya, jadi air, udara, minyak, itu punya Viscositas yang unik, gitu ya. Nah, Mu itu adalah Proportionality Constant, yang merupakan jembatan antara gaya geser, atau tekanan geser, dengan Du over DuY. Nah, Du over DuY ini adalah variasi kecepatan terhadap sumbu Y. Ya kan, teman-teman tadi ingat, thought experiment kita, ya kan. Du over DuY itu adalah variasi kecepatan, ya, ketika sebuah lapisan air itu diberikan gaya geser. Ya, gitu ya, itu sebenarnya. Gaya geser dibagi A. Oke ya, nah jadi, saya berikan sebuah ilustrasi, misalnya. Misalnya teman-teman punya dua sumbu, satu Tau, satu Du over DuY, ya kan. Biar nggak lupa, saya selalu kasih tanda vektor, gitu ya. Nah, misalnya teman-teman punya sebuah fluida, ya. Fluida itu apalah, gitu ya. Teman-teman, aplikasikan di dalam fluida itu sebuah tekanan geser, ya kan. Nah, akan, fluida itu akan bergerak dengan variasi Du over DuY tertentu, gitu kan. Misalnya segitu nih. Nah, bisa saja kita sebut fluida ini adalah air, atau water, gitu ya. Ini adalah behavior water. Maka, kelengkungan dari garis ini, atau kemiringan dari garis ini, adalah viskositas air, ya kan. Nah, sekarang teman-teman bayangkan sebuah fluida yang punya viskositas lebih besar daripada air. Contohnya adalah minyak, gitu ya. Minyak itu lebih sulit digerakkan daripada air, gitu kan. Kalau teman-teman masukkan ke dalam pipa, pipa itu butuh pompa yang lebih besar tenaganya untuk menggerakkannya dengan kecepatan yang sama dengan air. Maka, untuk menghasilkan pergerakan yang sama, ya misalnya nih, dibutuhkan tekanan geser yang lebih besar. Ini untuk, ya misalnya di sini, gitu ya. Minyak, oil, gitu kan. Nah, demikian juga untuk fluida-fluida yang memiliki viskositas lebih rendah daripada air. Misalnya, udara atau air, gitu ya. Tidak dibutuhkan gaya yang banyak-banyak untuk menggerakannya dengan persebaran Dio periwa yang sama. Nah, kalau fluida-fluida itu semuanya berperilaku seperti tiga fluida representasi ini, maka hidup akan jadi gampang. Karena ngitungnya akan gampang, kan. Ini adalah persamaan yang sangat mudah untuk dipecahkan bagi anak yang satu. Apalagi anak dokter, gitu. Tapi, misalnya kita berurusan dengan fluida seperti odol yang kita pakai untuk sikat gigi di pagi-pagi hari. Odol itu kan agak paradoksikal, tuh. Jadi, ketika kita pencet, pencetnya nggak terlalu keras. Seakan-akan, odol itu bergerak, tidak mau bergerak, gitu kan. Seakan-akan berperilaku seperti benda padat. Tapi, ketika kita pencet agak keras sedikit, dia mulai mengalir keluar layaknya fluida. Jadi, kita pencet, pencet. Dia nggak bergerak, nggak bergerak, bergerak, nggak bergerak. Sampai satu threshold tertentu terpenuhi, dia mulai bergerak. Misalnya, seperti itu. Nah, ini toothpaste. Salah satu anomali, gitu. Ada juga sebuah fluida yang bergerak seperti ini. Ini agak aneh. Jadi, kalau teman-teman berikan gaya geser, maka sampai satu titik, dia akan butuh gaya geser yang sangat besar untuk bergerak hanya sedikit aja, gitu. Jadi, makin diberikan gaya geser, makin tereksitasi oleh tekanan geser, makin sulit bergerak, makin terkena gaya geser, ya, shear, makin susah bergerak, makin thick dia. Itu disebut shear thickening fluid, gitu ya. Contohnya seperti apa? Ayo, contohnya seperti apa? Contohnya seperti madu. Madu itu, kalau nggak diberikan gaya geser, dituang aja, gitu ya. Dia akan bergerak layaknya fluida. Tapi kalau diberikan gaya geser, susah dia bergerak. Dia ngelawan adukan tangan kita. Ada juga yang seperti ini, kebalikannya, gitu ya. Nah, ini, kebalikannya, shear thinning fluid. Shear thinning. Ini shear thickening, ini shear thinning. Jadi, kita berikan gaya geser, gaya geser, makin lama, diberikan gaya geser yang naik lebih sedikit. Tapi keluar persebaran D over D-Y-nya banyak sekali. Nah, ini contohnya adalah, contohnya, ya. Mayonnaise. Keluar Indonesia jarang makan mayonnaise, nggak apa-apa. Mayonnaise itu bikinnya pakai minyak jahitun diaduk sama kuning telur, gitu. Jadi, ya, teman-teman, kalau tuang mayonnaise di dalam gelas, dia nggak akan tumpah. Dia nggak akan bergerak layaknya solid. Tapi kalau teman-teman aduk, lebih gampang ngaduk mayonnaise daripada ngaduk madu. Jadi, diberikan tekanan geser, makin gampang bergerak. Itulah, teman-teman, nature dari viskositas. Jadi, viskositas itu, tidak bisa disamakan dengan kekentalan. Gitu, ya. Ini dua hal yang beda secara prinsip. Jangan disamakan. Walaupun, ya, nggak sepenuhnya beda. Tapi, sekarang konsepnya ini harus dijadikan take away pada kuliah kali ini adalah begini. Apapun itu, yang mendisplay atau memiliki perilaku di mana grafik ini adalah linear, ya. di mana mu itu berperilaku secara linear, fluid itu disebut newtonian. Newtonian. Newtonian fluid itu adalah cairan di mana mu itu ya, berperilaku secara linear atau garisnya lurus. Sisanya, otherwise, it's a non-newtonian fluid. Gitu, teman-teman, ya. Jadi, odol, mayonese, madu, itu non-newtonian fluid. Yang tergolong dalam non-newtonian fluid itu banyak sekali. Darah kita non-newtonian. Odol, madu, mayonese itu non-newtonian. Kalau teman-teman punya sagu dicampur air, itu namanya ublek, ya. Itu juga non-newtonian. Nah, kita nggak akan bahas ini di kuliah level S1, gitu ya. Atau level SMA kelas 12, gitu ya. Yang kita bahas adalah newtonian fluid, gitu. Nanti kalau teman-teman masuk dalam program master atau PhD, ya kita mulai belajar non-newtonian fluid. Kita belajar tentang non-linear features. Oke, kuliah singkat pada hari ini sampai di situ. Takeaway-nya adalah pengertian physics of viscosity dengan newtonian and newtonian fluid. See you later. Ciao.